Kita beralih ke Medan, pemirsa empat pelaku komplotan hipnotis modus tukang urut dalam angkot berhasil diringkus petugas Polsek Patumbak di Amplas Medan. Dari keempat pelaku, dua diantaranya dihadiahkan polisi dengan timah panas karena mencoba melawan petugas pada saat dilakukan penangkapan. Para pelaku masing-masing berinisial HK, 47 tahun, warga Tajung Mulia, TS berusia 50 tahun, warga Medan Tembung, MS 40 tahun, warga Jalan Selamat Kabupaten Simalungun, LDM 51 tahun, dan SK hanya bisa pasrah saat digiring petugas. Aksi pelaku ini mencari korbannya di dalam angkot, sementara korbannya seorang nenek bernama Ramot Borbutar-Butar, 80 tahun, warga Udin Setuan Kabupaten Batubara. Kronologis kejadian ini bermula ketika korban Ramot Borbutar-Butar, 80 tahun, warga Udin Setuan Kabupaten Batubara bersama cucunya menaiki angkot jurusan Amplas Mandala. Target pelaku melakukan aksi dengan modus menawarkan obat urut kepada korban. Namun salah satu pelaku beraksi memijat korban, lalu mengambil cincin dari tangan korban yang merupakan seorang nenek. Atas kejadian itu, korban langsung membuat pengaduan ke Polsek Patumbak. Sementara menindaklanjuti laporan korban, Satuan Unit Reskrim Polsek Patumbak melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus keempat pelaku. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti 5 lembar uang pecahan 100 ribu rupiah, 28 lembar lembaran kertas brosur pengobatan, 1 buah tas, dan 1 buah pisau jensi sangkur. Pelaku 365 di dalam mobil angkot, di mana motifnya para tersangka melakukan aksinya dengan cara memijat atau yang namanya kusuk-kusuk dan menawarkan jasa kusuk. Nah di dalam modusnya itu pada saat memusuk-musuk, rekan-rekan yang samping kanan kirinya melakukan aksinya dengan mengambil barang-barang milik korban. Nah di mana korban saat ini yaitu nenek-nenek yang berusia 80 tahun, kemudian cincin di tangannya dipaksa ditariknya yang mengigatkan korban luka. Jadi mereka jadi 365 di dalam angkot. Pelaku berapa kali menangkutkan? Jadi dalam aksinya di sini pelaku berulang kali banyak LP di tempat kita khususnya di angkot di terminal Amplas. Kemudian dari hasil fakta yang terjadi, pelaku sudah dua kali ini masuk dalam penjara kasus yang sama. Dari hasil penyelidikan kepolisian, para pelaku sudah dua kali melakukan aksinya. Mungkin sudah dua kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Atas perbuatannya, pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan posek Patumbak guna keperluan penyelidikan lebih lanjut. Dan dikenakan pasal 365 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Medan, Adipalah Parham, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!